Kita beralih ke dunia musik, tribuners kerja keras musisi campur sari, Darboigeng, kini membuahkan hasil. Ia semakin dikenal karena karya-karyanya. Bahkan kini kisah perjalanan hidupnya diangkat menjadi sebuah seris berjudul Cidro Asmoro. Sosok Darboigeng merupakan musisi yang banyak menciptakan lagu-lagu dengan bahasa Jawa. Berkat lagu berjudul Mendung Tanpo Udan, nama Darboigeng semakin eksis di dunia hiburan tanah air. Belum banyak yang tahu bahwa ternyata Darboigeng pernah mengalami jatuh bangun sebelum sukses sekarang ini. Pemilik nama asli, Hilarious Daru Indrajaya ini berasal dari kota Bantul, Yogyakarta, yang sudah berkecepung dalam musik sejak kecil. Darboigeng mengaku terinspirasi langsung dari mendiang didi kempot untuk menjadi seorang penyanyi campur sari. Di awal karirnya sebagai penyanyi, Darboigeng pernah berjualan nasi pecel di pinggir jalan. Selain berjualan pecel, Darboigeng juga pernah berdagang angkringan untuk bertahan hidup. Semua ini menurutnya dilakukan demi membuktikan kepada keluarganya bisa hidup mandiri dan mampu sukses menjadi musisi. Sejak masa kecil, Darboigeng mengaku tidak pernah bisa dekat dengan kedua orang tuanya. Mimpi menjadi seniman pun terus dipupuk, Darboigeng, meski juga mendapatkan tentangan dari orang tua. Hidupnya mewujudkan mimpinya itu, musisi itu pun kuliah di jurusan musik di salah satu kampus di Semarang. Hingga mimpinya pun mulai terwujud sejak lagu Mendung Tanpa Udan meledak di pasaran karena populer lewat aplikasi TikTok. Bukan cuma perjalanan karir, kehidupan asmara Darboigeng rupanya juga penuh liku. Dia mengaku sempat ditolak sebanyak tiga kali oleh ayah mertuanya sebelum akhirnya resmi menikahi sang istri. Saat itu ia tak mau menyerah begitu saja, Darboigeng pun terus berusaha untuk meluluhkan hati ayah mertuanya. Dan berkat usaha dan doa yang tidak kena putus, Darboigeng akhirnya mendapatkan restu untuk menikah dengan pujaan hati. Kisah perjuangan berkarir dan asmaranya pun kini diangkat menjadi sebuah series berjudul Cidro Asmoro. Dalam series tayang yang perdana pada tanggal 20 Januari 2023 itu, Darboigeng bermain sebagai dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!